Intro Halo adik-adik, kembali lagi dengan Miss Natalia. Kali ini kita akan membahas materi kita untuk kelas 7 SMP, yaitu pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu apa ya? Pencemaran lingkungan adalah masuknya dan dimasukkannya makhluk hidup atau komponen lainnya, sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu. Nah, berdasarkan komponennya, pencemaran lingkungan ini dia terbagi atas tiga adik-adik. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Kita bahas yang pertama, yaitu pencemaran air. Sebetulnya, apa ya pengertian pencemaran air itu? Nah, pengertian daripada pencemaran air, yaitu suatu perubahan keadaan air di suatu tempat akibat aktivitas manusia. Nah, di mana pencemaran air ini menunjukkan perubahan yang terjadi berupa bau, warna, dan rasa air. Dari mana saja sumber-sumber pencemaran air itu terjadi? Nah, yang pertama, itu bisa kita lihat dari limba pertanian, di mana contohnya pesticida. Nah, apa itu pesticida? Pesticida yaitu zat yang berfungsi untuk membunuh hama. Dan selain itu, ada juga bahan kimia pupuk. Nah, sumber pencemaran air lainnya berasal dari limba industri. Contohnya, pada limba pabrik, limba rumah tangga, yang berupa sampah, deterjen, dan bahan kimia lainnya. Nah, tentunya pencemaran air juga memiliki jenis-jenis. Nah, yang pertama ada pencemaran mikroorganisme. Di dalam air, misalnya bakteri, virus, kuman, penyakit, dan mikroorganisme lainnya. Nah, mikroorganisme ini biasanya dibawa oleh sampah, limba rumah tangga, limba industri, dan kotoran ternak atau manusia. Selain itu, jenis-jenis pencemaran air lainnya itu berasal dari bahan kimia anorganik. Di mana itu untuk tanaman, misalnya pesticida, dan pupuk kimiawi. Bahan kimia dalam nutrisi anorganik untuk tanaman itu bisa mencemari air. Baik air di dalam tanah, maupun terbawa ke sungai dan laut oleh air hujan. Nah, selain itu, pencemaran oleh bahan kimia secara organik itu misalnya deterjen, minyak, sabun, cairan, pembersih lainnya. Nah, bahan kimia organik dalam produk-produk pembersih yang digunakan dalam rumah tangga itu mengandung polutan yang mampu mencemari air dan berbahaya bagi manusia. Nah, kemudian ada juga pencemaran air itu disebabkan oleh jenis-jenisnya dari logam berat. Misalnya timbal, garam-garam kimia, dan asam kimia. Nah, biasanya pencemaran oleh logam berat ini itu menyebabkan warna dan rasa air itu berubah, bahkan tak layak lagi untuk dikonsumsi. Nah, dari jenis-jenis tadi, akan berakibat pencemaran air yang pertama, rusaknya ekosistem di dalam air. Yang kedua, menyebabkan penyakit. Yang ketiga, air tak layak dikonsumsi. Dan yang keempat, menimbulkan pendangkalan sungai. Yang kelima, menyebabkan populasi alga meningkat atau disebut sebagai blooming algai. Nah, untuk mencegah pencemaran air, kita bisa melakukan upaya mencegah pencemaran air. Di antaranya, yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai atau ke laut. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan kimia. Yang ketiga, menghemat air bersih. Yang keempat, mengawasi penggunaan peptisida atau pupuk. Dan yang kelima, mengolah limbah dengan instalasi. Di mana, pengolahan air limbah atau yang disebut dengan ipal dan kolam stabilisasi limbah. Yang kedua, itu pencemaran tanah. Apa itu yang dimaksud dengan pencemaran tanah? Pencemaran tanah itu merupakan perubahan keadaan tanah akibat masuknya zat-zat polutan yang merusak. Kemudian, zat polutan tersebut itu berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, sampah plastik, dan logam sebagai hasil kegiatan manusia. Tentunya, pencemaran tanah itu disebabkan yang pertama, limbah domestik. Limbah domestik ini berupa limbah rumah tangga. Contohnya, cat, poli, fesis, sampah, plastik. Kemudian, pencemaran tanah ini juga disebabkan oleh atau berasal dari limbah pertanian. Misalnya, pupuk urea yang berlebihan peptisida dan herbisida. Nah, selain itu juga berasal dari limbah industri. Yaitu dari pabrik, misalnya kain limbah, kaling besi, plastik, karet, dan cairan limbah yang meresap ke tanah. Nah, akibat pencemaran tanah itu bisa menimbulkan kromium dan herbisida adalah zat karsinogenik atau penyebab kanker. Nah, yang kedua, timbal menyebabkan kerusakan otak dan ginjal. Bahkan, di sini, zat kimia yang terdapat dapat merusak ekosistem di tanah dan merubah struktur kimia tanah sehingga merusak rantai makanan. Nah, bagaimana cara kita untuk menanggulangi pencemaran tanah? Nah, yang pertama, kita harus melakukan remediasi. Nah, remediasi ini merupakan kegiatan pembersihan permukaan tanah dari zat pencemar tanah. Yang kedua, kita juga bisa melakukan bioremediasi. Yaitu, dengan cara membersihkan permukaan tanah dari zat pencemar dengan menggunakan organisme, contohnya jamur atau bakteri. Nah, yang terakhir, itu pencemaran udara. Apa ya yang dimaksud dengan pencemaran udara? Nah, pencemaran udara itu merupakan kondisi udara yang mengandung bahan polutan yang berbahaya bagi makhluk hidup. Nah, biasanya pencemaran udara ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Ya, seperti pembakaran industri dan penambangan hutan atau pohon yang berlebihan. Penyebab pencemaran udara itu ada dari faktor alam. Di mana faktor alam itu disebabkan oleh alam itu sendiri. Misalnya, gunung meletus yang mengeluarkan abu vulkanik. Kebakaran hutan alami yang menimbulkan polusi asap sehingga mengurangi kualitas udara. Penyebab pencemaran udara lainnya itu ada dari faktor manusia. Di mana faktor manusia itu disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Misalnya, asap industri dan pabrik, pembakaran sampah, dan asap kendaraan. Kemudian, akibatnya apa? Akibat pencemaran udara yang pertama. Bisa kita lihat dari penurunan kualitas udara yang menyebabkan berbagai penyakit infeksi saluran pernafasan. Atau yang disebut sebagai ISPA. Selain itu, ada penyakit asfiksi, enfisema, di mana itu menyebabkan akumulasi CO2 dalam darah. Sehingga menimbulkan penyakit. Nah, ada juga akibatnya itu efek rumah kaca. Dan meningkatkan suhu bumi yang menyebabkan terjadinya pemanasan berubah. Nah, bagaimana cara kita mengupayakan atau mencegah pencemaran udara? Nah, upaya mencegah polusi udara, kita bisa melakukan reboisasi. Yaitu dengan cara menanam kembali hutan-hutan, bundur, agar bisa menyerap CO2 dari udara. Kemudian, kita juga bisa mencegah dan mengadamkan kebakaran hutan, dan menghukum pelaku ilegal logging. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan energi ramah lingkungan, seperti energi surya, dan menutup pabrik-pabrik yang merusak lingkungan. Oke adik-adik, itu tadi materi mengenai pencamaran lingkungan, sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kalian belum paham, kalian bisa ulang-ulang kembali menonton video sampai kalian paham. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Bye-bye!